Intro Dhaqara man qala dhalika Disebutkan dalam riwayat Ini saya senangnya tafsir Ibn Jarir itu begini Jadi kalau menyampaikan sebuah makna Didukung oleh riwayat Jadi beliau itu pintar Ilmunya banyak Tapi tidak pernah ingin menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri Setelah riwayatnya apa? Setelah riwayat baru kesimpulan Apa riwayatnya? Haddathani Muhammad bin Amr Telah menyampaikan kepada aku Ibn Jarir At-Tawari Muhammad bin Amr Qala haddathana Abu Asim Abu Amr dari Asim Qala haddathana Isa Kemudian Abu Asim dari Isa Wa haddathani Al-Haris Isa dari Al-Haris Qala haddathana Al-Hasan Al-Haris menerima dari Al-Hasan Qala haddathana Warqa Al-Hasan menerima dari Warqa Jami'an Anibni Abi Najih Semuanya dari Abi Najih Abi Najih dari Mujahid Siapa Mujahid itu? Mujahid itu seorang ahli tafsir Muridnya Ibn Abbas Ibn Abbas dari siapa? Dari Rasulullah SAW Di kitab itu ada begitunya Kalau dapat info dari siapa? Sipulan, 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 sipulan Sampai ke sumber utamanya Itu yang utama di Islam seperti itu Apa maknanya? Fi qawli Allahi ta'ala anin naba'il azim Bahwa yang dimaksud Firman Allah SWT Anin naba'il azim Yang dimaksud Qala Al-Quran Pertama adalah Al-Quran Jadi ketika Quran diturunkan Pada Rasulullah SAW Itu heboh Masyarakat Mekah Yang mengatakan Yang paling hebat syairnya Yang paling pandai bikin syair Yang paling hebat susunannya Ternyata ditaklukkan oleh Al-Quran Dengan satu ayat turun saja Bahkan kadang dengan dua huruf turun saja Ibu tahu Bapak Ibu Umar bin Khattab Tahu kan ya? Saya tidak katakan kenal Tahu kan? Ya kan? Kerasnya luar biasa kan? Keras luar biasa Memusuhi nabi Pengen bunuh nabi Itu takluknya Cuma dengan dua huruf saja Toha Mau menghantam nabi Di jalan ketemu dengan seseorang Mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad SAW Saya pukuli dia Kata orang itu Kamu sebelum ke Muhammad Mikir dulu Itu saudari kamu itu Sudah masuk Islam Marah Langsung datangi ke tempatnya Begitu mau masuk Dengar ayat dibacakan satu Poha Bergetar jiwanya Bergetar Penasaran Gak jadi pengen mukul itu Dan puncaknya masuk Islam Ya Tolong berikan kepada aku Apa yang dibaca tadi Aku gak mau Lebih baik serahkan nyawa aku Daripada Quran yang disakiti Ya Daripada Quran yang dilecehkan Dulu itu begitu Ya Saking tingginya nilai firman Allah Merasa pada jiwanya Itu Gak ada nilai gitu Dirinya itu merasa Gak ada nilai dibandingkan dengan Quran Karena merasakan Bagaimana Quran bisa merubah hidupnya Lebih baik Engkau sakiti aku Daripada engkau lecehkan Quran Tidak aku berjanji Tidak akan melecehkannya Bersihkan dulu dirimu katanya Masya Allah Bersihkan dulu dirimu Baru kunin dibaca Begitu baca Toha Bergetar Keluar air mata Masuk Islam Itu Umar Sekeras-kerasnya Baca Toha Masuk Islam Jadi orang yang hebat Kemudian hari Anda dikasih yasin Sampai tamat Kenapa sih gak berubah-ubah Sudah Al-Kahab Kasih yasin gak berubah-ubah Berarti Ada yang tidak sempurna Kesungguhan kita dalam berislam Diperbaiki itu Ya Diperbaiki Maka itu yang pertama adalah Tentang Al-Quran Kita ambil sampai disitu dulu Maka Kalau sudah disampaikan Bahwa Quran ini Termasuk Sesuatu yang dahsyat Yang agung Yang luar biasa Maka kita harus sambut Ada apa sih Balik Quran itu Itu maksudnya Jadi kalau orang dulu Sampai penasaran Dijaga-jaga Qurannya Kan gak mungkin Punya sikap menjaga demikian Mempertaruhkan dirinya Demi Quran Gak mungkin Kalau tidak ada yang istimewa di Quran Nah tugas kita Temukan itu Sampai orang dulu Menjaga Qurannya Sampai diapalin Sampai merubah diri Mereka Dari jahiliah Jadi khairu ummah Dari orang paling pelit Jadi orang paling termawan Dari orang paling kasar Jadi orang paling rembut Itu merubah dirinya Mereka semua Sehingga mereka merasakan Bahwa Quran itu luar biasa Sampai semua orang Menghapalkannya Semua orang menjaganya Coba lihat sekarang Saya sedih Kalau lihat Mustafa itu Tiba-tiba berdebu Dia kan Dianggap biasa Itu disebutnya Naba'il Al-Wi Sampai orang Quraish Punya ahli sastra Itu kagum Kaget Dan tercengang dengan Quran Masa kita yang gak bisa bahasa Arab Gak punya respon demikian Maka dari sekarang Coba pelajari Apa keutamaan Quran Apa keindahan Quran Minimal Coba deh Luangkan waktu Setiap hari Dengan membacanya Pasti akan terasa dampak keindahannya Jelas sampai sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.